Kita yang datang dari aktris cantik, ada Angelina Jolie kemarin saya. Mirip ya, 11-11. Harap, harap. Oke, bukan soal film baru yang dia bintangi. Mantan istri dari Brad Pitt ini baru aja mengunjungi Mosul, Irak, dalam rangka misi kemanusiaan. Yes, bener banget. Jolie merupakan utusan khusus dari UNHCR, sebuah badan khusus kemanusiaan PBB untuk urusan pengungsi. Nah, ia tiba di kota Mosul pada hari kedua Idol Fitri, yaitu Sabtu kemarin. Kurang lebih setahun setelah pembebasan kota Mosul dari istri. Di Mosul ini, Jolie memiliki misi untuk memastikan kondisi dari pengungsi perang dalam keadaan yang baik. Dan hak-hak mereka dipenuhi oleh pemerintah. Jolie pun terlihat berjalan di antara puing-puing bangunan kota Mosul yang sudah hancur. Dimana ia menemui dan juga mengobrol dengan warga yang menjadi korban perang. Nah, gak hanya itu aja tem ya. Jadi di hari berikutnya nih, minggu kemarin, Jolie ini melanjutkan kunjungannya ke kamp pengungsian domis yang terletak di kota Dohuk, Kurdistan Utara ya. Nah, di sana aktris berusia 43 tahun ini mengunjungi kamp-kamp untuk melihat langsung kondisi dari para pengungsi di sana. Dan juga dilanjutkan dengan jumpa pers, dimana ia menyampaikan pesan dari kondisi yang ia dapatkan selama berkunjung di Iran. Kunjungan Jolie kemarin pun merupakan misi ke-61-nya. Dan kunjungan ke-5-nya ke Irak sebagai utusan khusus PBB. Ini harusnya ya, seorang Brad Pitt itu ngelihat apa yang Jolie perlihatkan kepada dunia. Bukan hanya memang dia sejago atau bakat dia sebagai seorang entertainer. Bukan hanya sebagai aktris, sebagai sutradara, sebagai perdusir. Tapi sisi kemanusiaannya. Benar banget.